Oke teman-teman ketemu lagi ya di channel saya Hermanto Sardang Kali ini pembahasan kita menarik sekali ya Ini investigasi saya, investigasi jarang ada yang Apa namanya, memberikan materi seperti ini Bahkan saya lihat belum pernah ada yang memberikan materi investigasi tentang backdoor Padahal ini penting sekali 4, 3, 2, 1, stay fokus and stay tuned Penting sekali Inilah yang belakangan ini banyak apa namanya Menimbulkan kurban-kurban ya Menimbulkan banyak kurban di teman-teman investor seluruh Indonesia Uangnya hilang, uangnya nyangkut, uangnya gak kembali Gagal bayar dan lain sebagainya Karena tidak mengerti hal-hal seperti ini Nah ini wujud kontribusi kami Kontribusi saya untuk memberikan literasi keuangan yang tepat Untuk semua investor di seluruh Indonesia Baik yang langsung di bursa saham maupun yang tidak Maupun yang nanti ditawarin ada hal-hal seperti ini Supaya semuanya tahu Oke seperti biasa Dalam rangka masih channel saya ini Ikut dalam rangka kompetisi Youtube Dalam kompetisi Youtube untuk memperingati Hood Bursa Efek Indonesia ya Jadi kontribusi teman-teman Dukungan teman-teman Tentu pasti saya butuhkan dengan like video ini sebanyak-banyaknya Berikan komentar Pertanyaan atau apapun Untuk nanti komunikasi dengan saya Buat yang belum subscribe Pastikan subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Notif untuk video-video berkualitas Kedepannya ya Oke sebelum berlanjut Saya mau sampaikan bahwa Video-video seperti ini Ini adalah video-video literasi ya Video-video ini Asupan gisi untuk otak teman-teman Asupan gisi untuk pengetahuan teman-teman Saya kadang-kadang Agak mirip juga Kenapa video-video saya yang populer itu Video-video yang stock pick Yang saya kasih stock pick Ini saham mau naik Ini saham mau naik Padahal itu ikan teman-teman Saya juga heran Seharusnya video seperti ini Video-video pengetahuan ya Saya lihat video-video saya yang Menyusun portfolio Video strategi growth investing Itu malah gak ada yang nonton Padahal yang pentingnya ada di situ Justus yang populer video stock pick ya Ya tidak mengapa Ya memang stock pick yang saya hadirkan Naik semua ya ITMG naik terus Pegas juga kuat naik Kemudian SIMP ya SIM juga naik Cukup rally Hampir 20% dari semenjak Apa yang akan mention Jadi memang saham-saham kita Yang saya hadirkan juga Naik Teman-teman juga silahkan explore Banyak video di channel ini Silahkan di explore Di situ banyak informasi Tapi saya pesan saya terakhir Bahwa Video-video seperti ini ya Video literasi seperti ini Ini sangat-sangat-sangat penting Jadi teman-teman Apa namanya Instead of teman-teman itu Hanya liatin video stock pick Sebaiknya juga Video-video seperti ini Harus sering ditonton Ini ilmu pengetahuan Ini ilmu yang teman-teman Gak bisa dapatkan di tempat lain lah Nah kira-kira begitu ya Oke saya mulai ya Seperti Apa namanya Thumbnail saya ya Backdoor Backdoor listing Jadi backdoor listing itu sebenarnya Peluang atau jebakan Peluang atau jebakan Oke ya Kita lihat Backdoor itu pintu belakang Ini kan pintu belakang ya Teman-teman ya Kalau saya tulis di bawah ini Backdoor atau backdoor Nah yang cocok tulisan yang mana Kira-kira Kalau ini kan ngeri gitu ya Kalau ini fun Fun ini Kartun yang fun Yang lucu-lucuan Kira-kira yang cocok yang mana Pasti yang ini ya Kalau kita Menggunakan kata-kata backdoor Kemudian gambarnya itu pintu belakang Tentu tulisan Tentu kalau bikin Apa? Ilustrasi pasti Font yang ini ya Karena Nah itulah Backdoor itu selalu Konotasinya negatif Ya Dan Dan memang benar Kenapa Kenapa menggunakan Backdoor ya Contoh orang mau hack Mau hack sistem Tertentu Atau menghack server Atau menghack website tertentu Tentu mereka lewat belakang Namanya backdoor itu Kejahatan ya Nah apapun lah Maling kalau mau masuk Mungkin ya juga enaknya Lewat pintu belakang Dan lain sebagainya Yang namanya lewat pintu belakang Itu kan kadang-kadang Atau kita ngelamar kerja Wah susah Tes udah lewat pintu belakang aja lah Kita om masukin Nah itu juga Apa namanya Sebenarnya backdoor ya Jadi konotasinya negatif Tapi nanti kita lihat Apakah sebenarnya ini negatif Atau ada peluang juga Nah itu teman-teman Nanti ilmunya saya kasih Teman-teman bisa kembangkan Tentu yang negatif-negatif Teman-teman bisa Apa namanya Kedepan bisa antisipasi Bisa kasih tau temannya Bisa kasih tau tetangganya Saudaranya Supaya tidak terjebak lagi Oke Jadi Materinya kan Backdoor listing ya Backdoor listing Listing itu IPO Simpelnya sebenarnya Eh IPO itu kan ada pintu depan Silahkan IPO Pilih kode Emiten kamu apa Pintu depan Tapi kenapa pilih pintu belakang Nah itu kita kupas ya Oke saya lanjutkan Nah ini apa ini Ini proses IPO teman-teman Ini proses IPO Ya lihatin disini Ya lihatin disini Banyak sekali ya Proses IPO ya Ini secara umum ya Proses IPO secara umum Di semua Bursa efek di seluruh dunia Tapi kira-kira beginilah Ya Week 1 sampai week 12 ya Ini kira-kira 12 minggu Atau 3 bulan Padahal Pada prakteknya Jauh lebih lama Daripada ini Bahkan setahun sebelumnya Sudah Semua sudah persiapan Untuk perusahaan yang mau IPO Liatin saya Structuring kalau perlu Isu-isu Parpajakan Due diligence Kemudian Ini semuanya lah ini ya Kemudian Ini terkait dengan Bisnis financial Legal-legal ya Kemudian Ya ini ada BOD segala macam Terus kemudian Masalah dokumentasi Ini semuanya ini Ya semuanya Proses listing Jadi Jadi teman-teman bisa bayangkan Proses IPO tuh Sangat-sangat Ribet ya Reward ribet Dan Pusing lah Pokoknya perusahaan kamu Harus dioboh-oboh Harus dilihatin Harus di Segala macam Nah ini mungkin Ini mungkin yang Mentrigger Kenapa sih Beberapa perusahaan tuh Melakukan backdoor listing Mereka gak mau Rotorot seperti ini Ya mereka gak mau Rotorot seperti ini Nah ini kan nanti kita lihat Backdoor listing tuh Mereka gak mau ruot Karena ribet seperti ini Mereka maunya cepat Padahal perusahaan mereka bagus Kira-kira begitu ya Atau Sebenernya ini perusahaan kan bagus ya Cuma dia gak Gak mau ribet Atau Atau Perusahaannya ini perusahaan busuk Kalau lewat jalan depan Baunya kemana-mana Bau busuknya Tercium orang Nah lewat lah dia Pintu belakang Nah itu kira-kira yang mana ya Nanti kita lihat Oke Nah IPO tuh yang atas nih teman-teman ya Yang atas seperti ini ya Kira-kira ini ada PT Palugada Dia IPO Jadilah dia Palugada TBK Nah ini IPO nya nih Ini IPO yang normal seperti ini Simpli ya Simple PT Nah Apa namanya Ciri-ciri company Company yang IPO tuh sebenernya gampang teman-teman Teman-teman gampang Pokoknya kode sahamnya itu ya Misal nih Kode sahamnya nih Misal PLGD Nah PLGD tahun Palugada Terus kan Antam kan ANTM Antam Timah juga Tins gitu ya Apa artinya Bener-bener Sesuai dengan inilah Sesuai dengan nama perusahaannya Tapi kalau yang gak sesuai itu Itu Udah pasti itu Apa namanya Backdoor Jadi backdoor tuh Teman-teman pasti lihat nih Apalagi yang pemula-pemula Yang baru masuk bursa saham Atau gak tau Pak ini kok nama perusahaan ini kok aneh ya Perusahaannya begini Tapi namanya ini Kok gak match sih Nah itu Itu namanya backdoor Jadi dia bukan pindah tipe bisnis Memang itu tuh dipakai backdoor ya Lebih lanjut nanti saya jelaskan Nah kalau backdoor itu Yang modelnya kayak di bawah ini Backdoor tuh kayak di bawah ya Wah ya PT Palugada Nah ini Palugada Kalau dia IPO Modelnya begini Nah sekarang ceritanya Dia gak mau IPO Entah pake alasan apa Dia gak mau IPO Dia melakukan backdoor listing Nah backdoor listing tuh begini PT Palugada mau IPO Tapi gak mau backdoor listing Pertama dia akan cari dulu Cari dulu Apa namanya Cangkangnya Kira-kira gitu ya Cangkangnya Atau Pokoknya perusahaan yang udah TBK Perusahaan yang sudah TBK Kodenya apapun gak apa-apa Yang bisa dibeli oleh si PT Palugada Saya ambil contoh disini PT Angin Ribut TBK Ini perusahaannya sudah gak ada Sudah gak jelas Perusahaannya sudah kira-kira mau bangkrut Tapi masih dimaintain sama yang punya Artinya listingnya masih 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 jalan gitu ya Masih listing ya Mungkin pendapatan sudah gak ada Bisnis sudah gak jelas Tapi listingnya Jadi canggangnya masih dipiara Karena canggang itu kan bisa dijual PT Palugada Gak mau IPO Akhirnya dia beli PT Angin Ribut Dibeli Di akuisisi Ya di akuisisi nih Tadinya Daftar pemegang sahamnya Angin Ribut tuh Cuman Pak Ribut dan Bu Ribut Kira-kira begitu ya Mungkin 50-50 Tapi PT Palugada ini akuisisi Sehingga Daftar pemegang sahamnya 80% Pak Palugada 10% Bu Palugada Sisanya Pak Ribut Beribut tinggal sedikit Nah Pemegang sahamnya PT Palugada ini Pak Palugada 80 Bu Palugada 80 Jadi caranya dia akuisisi perusahaan ini Perusahaan ini dibeli Nanti setelah perusahaan ini dibeli Ya nanti akan Setelah ini Nah ini dia PT Angin Ribut TBK Lakukan RI Masif Nah nanti Setelah Setelah dia akuisisi ini Ini kan sudah akuisisi nih Posisinya si Yang punya Pak Palugada Udah di Angin Ribut nih sekarang nih Lalu dia RI RI Misalnya Satu lembar saham lama Mendapatkan 50 lembar saham baru Nah kira-kira begitu RI nya tuh biasanya RI Masif Ya ini ya PT Angin Ribut TBK Lakukan RI Masif Misal 1 banding 50 Satu Lama 50 baru Dengan pembeli siaga Pak Palugada Dan Bu Palugada Jadi pembeli siaga RI nya ini Sudah ada Oh publik mau gak ngambil RI gak masalah Mungkin memang dibuat Supaya publik gak ngambil gitu Jadi harga tebusnya tuh Biasanya jauh di atas harga market Gak akan ada publik tebus Jadi semuanya nanti Sahamnya ditebus Sama Pak Palugada Sama Bu Palugada Berapa misal Dapat Duit 2 triliun gitu ya Dari RI ini 2 triliun Duitnya siapa? Ya duitnya 2 orang ini Bapak sama ibu ini Lalu uang itu Nah Dan Apa namanya Dengan pembeli siaga ini Untuk membeli PT Palugada Nah Jadi setelah dia RI Dia dapet duit 2 triliun Duitnya buat apa? Buat membeli PT ini Jadi PT ini nanti dibeli Seharga 2 triliun Akhirnya PT ini masuk nanti Di bawah angin ribut Jadi PT Palugada ini Bisnisnya semuanya masuk Ke bawah angin ribut Gitu Dibayar pake 2 triliun Nah 2 triliun siapa yang terima? Yang terima orang-orang ini Juga Inilah yang namanya Inbrank gitu Duitnya tuh cuman ngalir aja Dia yang RI Dia yang ngasih duit RI Lalu untuk akuisisi ini Dia-dia lagi yang terima duitnya Jadi at the end adalah Palugada ini Akhirnya secara resmi Sudah ada di bursa Tapi judulnya bukan Palugada TBK Judulnya angin ribut TBK Angin ribut ini Apa isinya? Kalau dilihat dalamnya Isinya juga Palugada Sebenernya sama dengan ini Cuman inilah yang dinamakan Backdoor listing Dia gak mau listing model begini Entah pake alasan apa Dia pake Pake model ini Jadi pake cangkang yang sudah ada Cangkang yang ada Aktif Tapi gak ada isinya Diisilah pake ini Prosesnya seperti ini Nah itulah yang dinamakan Nah itulah yang dinamakan Backdoor listing Kenapa teman-teman harus kuasa ini Harus tau ini Karena backdoor listing ini Rawan kasus Nanti kita lihat kasusnya seperti apa Modus-modusnya seperti apa Dan sangat canggih sekali ya Sangat canggih Jadi harapan saya juga Sebenernya OJK Burusan Efek Indonesia Juga tingkatkan kemampuan Untuk membaca hal-hal seperti ini Supaya potensi-potensi kasus ke depan Tidak terulang lagi Karena yang kita tau mungkin Mungkin peraturan di OJK Di Bursa Efek sudah bagus Tapi ternyata di luar sana Banyak orang yang lebih pinter Yang mampu Memanfaatkan Kesempatan-kesempatan seperti ini Untuk melakukan Modus-modus yang aneh-aneh gitu loh Caranya aneh-aneh Nanti saya kasih lihat Ada yang lebih aneh dari ini Saya juga waktu itu pelajari Wah gila Emang cerdas-cerdas orang Indonesia ini Supaya Mendapatkan akses di Bursa Dengan memainkan saham-saham Di Bursa ini gitu loh Ya Oke ya Ini namanya Backdoor listing Nanti yang gak ngerti Teman-teman silahkan tanya Di kolom komentar Saya lanjutkan Nah ini ya Ini kelanjutan dari tadi Sebenernya Nah Daftar pemegang saham PT Angin Ribut Ya Menjadi ini 5, 5, 80, 10 Pemegang saham pengendalinya Sekarang Pak Palugada dan Bu Palugada Udah Pak Ribut dan Bu Ribut Mungkin sebentar lagi dia hilang Akan dibeli lagi Ya PT Angin Ribut TBK Pasca RI Jadi setelah RI itu Bisnis Angin Ribut terdahulu hilang Biasanya hilang Dulu mungkin Bisnis Angin Ribut nih Jualan Apa namanya Jualan Jualan Ayam Goreng Misal gitu ya Jualan ayam goreng Restoran ayam goreng besar Itu akan hilang Digantikan dengan Bisnisnya Pak Palugada Isinya full Pak Palugada Jadi sebenarnya Ini sebenarnya juga Pak Palugada TBK Tapi dia berlindung Mengumpet di bawahnya Angin Ribut Itulah yang dinamakan Backdoor Ya Nanti Pemegang sahamnya Pak Palugada Ini dia akan Berbeda udah Tadinya kan Pak Palugada Bu Palugada Sekarang gak Pak Palugada Bu Palugada Hilang Karena kan sudah dibeli tadi Pemegang saham Pengendalinya dia Sekarang PT Angin Ribut Gitu ceritanya Jadi Pengasahamnya ini Jadi ini Isinya ini Kita investor Publik Investor retail Kalau beli sahamnya PT Angin Ribut Sekarang Jadi Yang kita beli itu Sebenarnya Pak Palugada Tapi melalui PT Angin Ribut Kira-kira gitu ya Teman-teman ya Bisa dimengerti ya Itulah Backdoor Listing Nah sekarang Kita lanjut ke Motivasi apa Sebenarnya Company melakukan Backdoor Listing itu Motivasinya apa Jadi kan tadi Saya bilang ya Backdoor Listing itu Selalu Selalu konotasi Negatif ya Selalu Wah ini Backdoor Listing ini Berbahaya nih Hancur nih saham nih Nanti bisa direpo Bisa begini Bisa begitu Tapi kita lihat ya Apakah semuanya negatif Ternyata enggak teman-teman Ternyata ada juga Yang memang positif Ada perusahaan yang Bener-bener Bagus Tapi dia Backdoor Listing Alasannya saya gak tahu Alasannya macem-macem ya Mungkin mereka males Ngurusin Mungkin mereka di Indonesia Sebenarnya Bisnisnya juga Apa namanya Hanya bisnis Local Operation Menggunakan Semacam Kantor Perwakilan Bisnis utamanya Di luar negeri Seperti itu juga bisa Jadi mereka gak mau Ngurus-ngurus Ini ribet Akhirnya mereka Backdoor Listing saja Itu ada juga Ya artinya Tidak semuanya negatif Tapi nanti akan saya tunjukkan Mana negatif Mana yang bagus Ada juga nanti yang terakhir Ini kira-kira Masuk yang mana Ada peluang Atau ini jebakan Itu nanti teman-teman Bisa simbolkan sendiri Oke ya Selanjutkan ya Ini contoh-contoh Perusahaan yang Backdoor Listing Yang menurut saya ini Bukan perusahaan yang Apa namanya Bukan perusahaan yang Aneh ya Bukan perusahaan jebakan Atau apa Ini semuanya Backdoor Listing Jadi Backdoor Listing itu Buat saya Pertama aset Yang penting itu aset Ini perusahaan ada asetnya Apa enggak sih Asetnya bener-bener Aset yang Yang produktif Asetnya itu Dinilai masuk akal Apa enggak Ya Ini loh Teman-teman ini Coba saya kembali dulu Sebentar ke sini ya Saya kembali sebentar ke sini Tadi kan Setelah akuisisi ini Ini kan RI RI itu kan ada uangnya Uangnya Dapat uang kan Buat akuisisi ini Di sini biasanya Nakalnya tuh Dimulai dari awal Contoh nih Contoh PT Palugada ini kan Ada valuasinya dong Dia kan ada nilai perusahaannya dong Ya kan Ada nilai asetnya dong Contoh misalnya Ini perusahaan property lah Misalnya Setelah nilai asetnya NAFnya misalnya Net Apa namanya Aset Valuasi Misal nilai perusahaan ini Hanya 1 triliun Atau hanya 500 miliar Misal Ya Tapi ternyata Angin ribut ini RI nya RI nya Dinilai sebanyak 3 triliun Gitu loh Jadi Ini Ini Perusahaan yang nilainya Hanya 500 miliar Akhirnya dimasukkan ke bursa Seharga 3 triliun Biasanya begitu Tapi Mas S kan Gak masalah Tuh 3 triliun Duit-duitnya Bapak Ibu ini juga Iya memang gak masalah Tapi akan menjadi masalah Nantinya Kenapa Karena setelah ini Setelah ini Setelah menjadi Setelah Pak Lugada Masuk ke Angin Ribut Pak Lugada dan Bapak Lugada Ini pemegang-pengendali Dia pegang itu Saham senilai 3 triliun Ingat Jadi teman-teman Si dua orang ini Akan pegang saham Senilai 3 triliun Dan itu gratis Dituker Hanya dituker oleh Aset senilai 500 miliar Dia pegang Paper aset Senilai 3 triliun Lah 3 triliun itu Bisa diapa-apain loh Teman-teman Teman-teman gak tau Saham yang digoreng tinggi itu Yang harganya 200 Tahu-tahu Jadi 800 Kemudian setelah di 800 Direpo-repoin keluar Lah dia berpeka 500 miliar Dapet saham 3 triliun Digoreng menjadi 6 triliun Direpo-repoin Kayak ini Nah itu prakteknya begitu Ini Ini yang berbahaya Kira-kira seperti ini ya Makanya saya bilang Kunci backdoor adalah aset Asetnya kita lihat Bener-bener fair gak ini Saat backdoor listing Memasukkan aset Asetnya di Apa namanya Di uping gak harganya gitu loh Asetnya aset bener Aset produktif Atau aset busuk Itu yang perlu kita ketahui Ya Nah teman-teman buat Kalau yang mau nonton apa Video Repo ya Tadi saya sebut repo Teman-teman bisa cek Saya juga bahas repo Mendetail ya Repo tuh repo-repo jahat Seperti apa Oke Nah sekarang kita lihat ya D-Net ini apa Ini Indomart ini Liatin Indomart isinya KFC Sari Roti ya Ya Ini anak-anak usahanya Termasuk Indomart Ini tuh backdoor listing loh dia Enggak IPO ini dia D-Net D-Net ini kan perusahaan internet dulu nih Jadi sudah selongsong Sudah gak dipakai Dipakai sama Indomart Ini backdoor listing dia Tapi kan asetnya bagus ya Jadi ya gak masalah Naik-naik juga sahamnya gitu Ada lagi Samindo Resources Kode sahamnya MYOH Ini juga backdoor listing MYOH ini dulu Perusahaan IT nih IT services gitu Perusahaannya ada di Malang Ini sama Di backdoor juga Oleh Samindo Resources Samindo Resources itu Perusahaan Korea ya Jasa pertambangan Backdoor juga DKFT DKFT ini Central Omega Yang tambang Nickel ini juga Backdoor DKFT ini dulu kan Perusahaan Financing Financingnya Motor-motor Cina Jaman dulu Ya udah gak dipakai Akhirnya dipakai oleh ini Terakhir Air Asia Air Asia itu juga sudah TBK loh teman-teman Tapi Kodenya Gak ada hubungannya Dengan AC Kodenya CMPP CMPP ini Perusahaan Gak jelas nih Perusahaan ya Pokoknya perusahaan Udah mau mati lah Ya cuman dipakai Cuman dipakai Cangkangnya aja Prosesnya sama Seperti tadi Tapi buat saya Empat perusahaan ini Ini adalah Masuk kategori Perusahaan yang jelas lah ya Bukan perusahaan yang Backdoor lalu Backdoornya dimain-mainin Digoreng-goreng Gak jelas Direpo-repo Enggak Ini bener-bener dia Memang Mau IPO Hanya dia repot Saya gak tau Apa alasan Masing-masing ini Dulu kenapa Dia pilih Backdoor listing Dan tidak pilih IPO Gitu Oke Saya lanjutkan ya Nah Ada lagi Kasus Backdoor listing Yang sudah terjadi Dan kasus ini Membesar Bahkan Apa namanya Sekuritas BUMN kita Salah satu Sekuritas BUMN kita Kena problemnya Dan sampai sekarang Sidangnya gak selesai Apa itu Sekawan inti pertama Lihat ya teman-teman ya Tadi kuncinya adalah aset Disini asetnya Lihat Ini asetnya Batu hitam gak jelas Entah batu berat Entah apa Divaluasi sama dia Digambar seolah-olah Menjadi berlian Nah ini ya Ini Ini aset gak jelas Dijual ke bursa Seharga berlian So harapan saya Yang begini Harusnya jangan terjadi Lagi nih Kedepan nih Ya Ini nih berita zaman dulu nih ya Melakukan penawaran umum Untuk menerima Hak misalnya Atau righteous Bersama 4,6 triliun Gitu ya Ya 4,6 triliun Dulu 4,6 triliun Gitu Jadi Sekawan inti pertama ini Dulu perusahaan apa ini Gak ada hubungannya nih Dengan isi yang Sekawan inti pertama sekarang Jadi Sama Ceritanya seperti tadi Ya Perusahaan ini dibeli Lalu ini disuruh RI RI nya Nilainya 4,6 triliun Buat akuisisi perusahaan lain Nih ya Manajemen sahan intinya Menguapkan seluruh hasil Danan RI Akan digunakan Untuk mengakuisisi 100% kepemilikan saham Rich top holding ventures Di Rich Venture Limited Ini gak jelas Ini perusahaan-perusahaan Perusahaan-perusahaan Bikinan gak jelas ini Ya Gak jelas Cuman dulu ini Gak ke capture Bahwa ini akan bermasalah Gitu loh Liatin Jadi Ini Ini ya Ini modusnya Aset yang dibeli ini Adalah aset bodong Aset yang gak jelas Aset yang isinya Gak ada apa-apa Dibeli 4,6 triliun Masa S Tapi kan ada Apa namanya Pembeli siaga Bener-bener Uang mereka-mereka Sedih loh Iya bener Tapi problemnya adalah Setelah itu Bursa mencetak saham Senilai 4,6 triliun Dilisting di bursa Dengan underline Aset gak jelas Yang bahayanya kan disitu Akhirnya diapain itu Nih dia nih ya 14 Juni Tamat riwayatnya ya Udah di listing ya Jadi ini beritanya Saya tarik mundur ya Udah dihapus Artinya ini memang kejahatan 2017 Dia minta buka Buka suspensi Sudah sempat minta nih 2017 ya Kita tarik mundur lagi 2016 ya Nah ini udah Kasus nih Ini kasus Ini kasus nih Tuh ya Ini kasus Teman-teman kalau lihat Kasusnya apa namanya S.I.A.P ya Kasusnya S.I.A.P itu Dana reksa Kena Beberapa Direktur-direktur sekuritas Kena Ini kasus repu Ini kasus repu Repu bodong Repu gagal bayar Dan Ternyata repu itu Di Apa namanya Di Underline-nya ya Atau jaminannya itu Saham sekawan inti pratama Yang setelah dilihat lagi Perusahaan sekawan inti pratama ini Sejak right issue Yang dia bilang Mau akuisisi Aset batu bara Di sini nih Itu tidak pernah ada Batu baranya Tidak pernah berproduksi Jadi Akuisisi aset bodong Saham dicetak Saham digoreng ke atas Direpo-repo Selesai Nah ini ya Ini modus kejahatannya Saya bilang kejahatan Memang Siap ini udah Kejahatan Pertama Backdoor listing Poles aset Dan listing Ya asetnya dipoles dulu Setelah dipoles Berhasil listing Dengan nilai 4,6 triliun Lalu Lakukan goreng saham Ada likuiditas Semu Nih teman-teman ya Nih nih Sejak Sejak RI Posisi RI Itu disini Sahamnya ini digoreng Liatin ya Volumenya Volumenya Ini banget Mengisi terus Sampai di atas Sampai di atas Pas di posisi sini nih Pas di posisi sini Mulai ini direpo-repo nih Mulai direpo Mungkin dia direpo Bu Sini pegang repoan Siap Setahun dikasih Setahun dikasih bunga 20% Ayo siapa Sales yang bisa Jualin repo Kamu dikasih Apa namanya Fee 5% Bisa jualan 100 juta Langsung dikasih 5 juta Siapa gak mau Mas S Emang untung Repoin begitu Lah untung lah Ini kan saham gratisan Ini ibaratnya Orang aset bodong Dituker saham Yang nilainya 4,6 triliun kok Setelah direpo Dia dapet uang cash Udah gak peduli Nanti sahamnya bagaimana Yang penting barangnya Keluar direpo aja Nah itu kan gila itu ya Akhirnya setelah repo selesai Dia mulai pelan-pelan Pelan-pelan Diturunin Dijual-jual Diturunin Gak dimaintain Gak dimaintain ya Ini volumenya turun Gak dimaintain Gak dimaintain Ya setelah dibawa Volatil-volatil Duar Meledak disini kasusnya ARB-ARB-ARB Terus Sampai harga 83 Apa terakhir Disuspend Dan matilah Sampai saat ini Sahamnya didelisting Orang yang pegang reponya Siapapun itu Uang triliunan Hilang sudah Dan ini kalau teman-teman Lihat Beritanya Dua-tiga tahun yang lalu Sangat menyedihkan ya Orang-orang yang punya Sahamnya Yang pegang reponya Semuanya itu Uangnya hilang disini Itulah modus kejahatan Yang salah siapa Ya banyak pihak yang salah Ya Kalau menurut saya Pengawasannya pun Masih longgar ini Kasus siapin Nah kita berharap Kedepan Model-model seperti ini Jangan sampai ada lagi Di bursa efek Kasian Kita ini kan Kita ini Orang-orang di lapangan ini Teman-teman sales ini Mempromosikan Bursa efek Ayo dong bu investasi Ayo pak investasi Ayo pak nabung saham Lah kalau di bursa Disugui model-model Seperti ini Apa-apaan kan Begitu Ya Tapi kan Ini masa es Masuk bursa saham Kan harus tahu resikonya Begini-begini Kan harus dibaca Nah bagaimana Ya enggak dong Harusnya Sebagai pengelola Bursa efek Disaring Saham-saham Yang masuk bursa efek Jangan ada saham-saham Busuk model begini Ya Resiko Pasti ada Tapi bukan resiko kejahatan Resiko itu Resiko beli antam Ya Harga 700 Lalu harga emas turun Turun ke 400 Itu resiko Resiko investasi Resiko investasi bukan Perusahaan bodong Kemudian listing Tahu-tahu hilang Seperti ini Ini kan bukan resiko Ini kejahatan Ya Jadi resiko dan kejahatan Itu beda Nah Saya berharap Bursa efek ya Semoga nonton video saya ini Kalau perlu undang saya Untuk diskusi Yang-enggak seperti ini Dibaca lah Kita gampang kok ya Membaca ini gampang-gampang Sekali Gak susah ini Dari pertama Backdoor listing Sudah ketahuan Nah itulah Modus kejahatan SIAP Teman-teman silahkan Googling sendiri Kasus SIAP Kasus SIAP Nanti teman-teman Tahu disitu Bahwa kasus ini Memakan kurban Banyak sekali ya Bahkan Sampai kejaksaan agung ini Karena melibatkan Sekuritas BUMN kita Yaitu PT Dana Reksa Gitu Oke saya lanjutkan ya Ada lagi Kasus RIMO Ya Kasus RIMO ya Kasus RIMO ini Saya gak tahu ini Apakah kejahatan atau enggak Tapi yang saya tahu Teman-teman saya ini Ada yang pegang Placement-nya Ya Pertama ini Kronologinya Ya Kronologi perusahaan ini Ini mirip sih sebenarnya ya Pertama Dia backdoor listing juga Asetnya dipoles Supaya bisa listing Ya Asetnya dipoles Jadi saya RIMO ini kan Berkasus Bersamaan dengan Kasus Jiwasraya ya Bersamaan dengan Kasus Jiwasraya Sebenarnya Jauh sebelum itu Tahun 2017 Sebelum Backdoor listing ini Sebelum ya Catat teman-teman Sebelum Backdoor listing ini Dilakukan Saya sudah tulis detail Mengenai RIMO ini Di channel punya saya Demokrasi saham Dan disitu sangat detail Ya Jadi saya sudah baca Model seperti ini Jauh Jauh lebih dulu Daripada Kasus-kasus model Seperti ini terjadi Ya Ini kronologinya Sebenarnya sama ya RIMO ini melakukan Backdoor listing Lalu sahamnya digoreng Sudah pasti digoreng lah ya Ya Model begini kan Sudah pasti digoreng Nah ini teman-teman Saya kasih tau Kok ini bisa digoreng Seperti apa ya Setelah sampai di atas Ini adanya Ini placement Ya Placement yang saya tau Tim RIMO itu Jualan sahamnya Jadi keliling seluruh Indonesia Dia menawarkan harga saham ini Dan Yang luar biasanya lagi Kalau kita waktu itu Mau beli ya Misal kita beli 400 juta Atau 300 juta Paket saham gitu Itu dikasih diskon kita Misal pada waktu itu Harga sahamnya 500 gitu ya Di berusaha efek 500 Itu kita di diskon 20% Jadi kita hanya bayar Dengan harga 400 Siapa yang gak mau Harga saham di market 500 Kalian ditawar Mau gak Pak Ibu Investasi ke RIMO 400 juta tapi minimal Nanti dikasih diskon 20% Mau lah pasti Cuman bayar Berapa tuh Cuman bayar 400 harga Dia liat marketnya 500 Dijual langsung untung kok Masalahnya waktu itu Tidak bisa dijual Karena di lock Ya teman-teman Liatin disini ya Ini teman-teman yang sudah tau ini Volumenya Bitovernya Tebel nih Waktu naik kesini nih Tebel Ya tebel Tebel banget disini Jadi orang kalau liat Wah ini saya cuman 400 juta Jual barang Gampang nih gitu ya Set pada saatnya disini Waktu serah terima barang tuh Waktu serah terima barang Barangnya diserahkan ya Sudah dibuka locknya Diserahkan ke masing-masing orang Seret Langsung habis Liatin harganya ARB ARB 3 atau 4 hari Berturut-turut ARB nya 24% Teman-teman dulu Atau 25% Dari harga 700an Langsung parkir di harga 200 Hanya dalam Waktu 3 hari Pertanyaan saya Bukan gorengan kah Saham begini Coba Ada gak yang bisa jelaskan ke saya Alasannya Enggak kok itu Mekanisme market Enggak ada Mekanisme market full itu Enggak goreng-gorengan Ini supply and demand Supply and demand Bahamu Emang ada Saham yang sebelumnya Sangat begini Tahu-tahu Hilang bidnya Kalau gak dimainkan Gak ada lah Gak usah lah Gak usah Apa namanya Naif yang aneh-aneh Sudahlah Ini problem Ini masalah Dan ini harus dibenerin Kira-kira begitu ya Bursa efek juga Saya maunya begitu Gak usah nyari-nyari Oh ini bukan gorengan Kalau masalah Dianggap tidak masalah Tidak akan pernah terselesaikan Ya masalah itu Harus dilihat Bahwa ini bermasalah Sehingga ke depan Itu bisa diselesaikan Ya Lihat Ini gak ada bid Ini kosong bidnya Mana ada saham yang Sebelumnya bidnya Tebel tau-tau kosong Lihatin antam Lihatin teens Ya Saham yang jatuh Dalam apa sih Coba Yang karena Kondisi bisnisnya jelek ITMG deh Dari harga 30 ribu Sekarang tinggal 7 ribu Mana pernah ada itu Bidnya kosong Gak ada Selalu ngisi Itulah namanya Apa nama Mekanisme pasar yang asli Kalau ini sih Bukan mekanisme pasar ini Mekanisme pasar Bahmu Enggak lah ini Nah sekarang gagal bayar Nah nomor 5 Bilangnya semua Sesuai mekanisme market Dia terserah ada yang Berpendapat begitu Tapi kalau saya ini Bukan mekanisme market Yang jelas ini ada yang mainin Ya Sekarang sahamnya disuspen Karena urusan jiwa seraya Saya gak tau kapan selesainya Ya Siap Ada lagi Rimo Ada lagi Nah Ini modus-modus Modus yang ketiga ini Ini nih Lebih unik lagi nih Namanya hotel Mandarin Kode sahamnya Home Ya Kode sahamnya Home Ini Nah pertama nih ya Pertama Nah ini kronologinya nih Ya Sama Right issue Ini right issue ya Menurut Propetus right issue Home Akan merupakan sebanyak 19,94 miliar Saham baru Woy Banyak loh 19,94 miliar Lembar saham tuh banyak Coba teman-teman Cek saham-saham Blue chip kita Berapa miliar lembar itu Ini saham gede banget Banyak banget ini Terbitkan saham Sebegitu besar Dan bursa efek Membolehkan Luar biasa ya Kalau menurut saya Dengan harga pelaksanaan 100 Alhasil berapa uang Yang dihasilkan Ya 100 x 19 miliar Kira-kira 2M lah ya 2M kurang sedikit ya Oke ya Setiap 10 saham lama Mendapatkan 88 Jadi rasionya 1 banding 8 ya Dengan 9 triliun Home akan merup dana Total 1,99 Ya 2 triliun ya Oke Ini Bukan backdoor listing Teman-teman Tapi ini unik Nanti saya kasih satu uniknya Dan ini Ngeri-ngeri sedep juga ya Nah ini ya Oke Setelah dia RI Setelah RI Nah home Berarti home Dapat uang 2 triliun Harusnya Ya Dia akan dapat uang dari RI dong RI nya berhasil ini Jadi Semua saham dicatatkan Akhirnya dia punya uang 2 triliun Oke Sekarang kita lihat ya Dia dapat uang 2 triliun Apa yang dilakukan oleh perusahaan home ini Uang 2 triliun ini Langsung dititipkan Namanya uang muka penyertaan Gak jelas Uang muka penyertaan ini apa maksudnya Ya Berdasarkan perjanjian Blah-blah-blah Tanggal 15 Juli 2019 Perusahaan melakukan pembayaran Sejumlah uang Kepada PT Ti Sarana Inti Semesta Sebagai uang muka penyertaan Gak jelas Jadi Setelah dia RI Uangnya langsung dikeluarin lagi dari perusahaan Ditaruh di PT yang gak jelas ini Sampai hari ini Ini saya lihat LK terakhir di tahun 2020 Right issue nya di Pertengahan 2019 Jadi setelah right issue itu Uangnya tidak ada di dalam perusahaan Tapi uangnya dikeluarin Oke ya Kita lihat ya Setelah RI Harga sahamnya digoreng Ini modusnya sama Setelah RI Ini RI disini nih RRI ya Ini nih Ini masa-masa penebusan Jadi ini nih Harga 100 ini Pada saat RI Ini nih Pasca RI Pasca penebusan Diturunin dulu dia Tanpa volume ke 50 Setelah itu digoreng sahamnya Dengan menggunakan volume yang tinggi nih Lihatin Mekanisme market tuh Seperti ini Market bahmu Marketnya siapa yang mau beli home Perusahaan gak jelas kok Bisa serami ini Market mana gak ada lah ya Ini pasti ada market makernya Ada yang mainin ya Ini digoreng seperti ini Nah Dulu dugaan saya Ini bisa naik nih 130 150 150 200 Ternyata Napasnya gak panjang Nasibnya gak baik Sebelum sampai kemana-mana Udah ketahuan dulu Meledak Bersamaan kasus jiwa seraya Dan lain sebagainya Akhirnya Turun lah ini Jatuh Sampai harga 50 Disuspend sampai hari ini Jadi saya turut empati Buat teman-teman yang pernah punya home Beli home Saya cuma mau kasih tau Saya punya grup Andara Investment Club AIC Di AIC itu Saat RI ini Saya sudah cerita detail Seperti ini Belum kejadian seperti ini Saya sudah cerita detail Ya Kalau gak percaya Teman-teman silahkan masuk AIC Setelah di dalam AIC Nanti saya kasih Video rekaman FCC saya Menjelaskan hal ini Jauh sebelum Problem ini terjadi Oke ya Lalu apa setelah goreng-goreng ini Pengumuman bursa Ini pengumuman tahun 2020 Sebenernya ini Semenjak 2019 Akhir sudah Penghentian sementara Perdagangan efek Itu pas disini dihentikan ya Penyebab suspensi Liatin Keterbukaan informasi Tidak memadai Bukan karena apa-apa ini Ini karena keterbukaan informasi Tidak memadai Ini karena apa teman-teman Nih teman-teman saya kasih tau Karena ini loh Bursa tuh tanya Eh Kamu kan RI Dapet uang 2 triliun Katanya menurut prospektus Uang itu Kamu pakai bangun Apa namanya Rekonstruksi hotel Renovasi hotel Bikin Apa namanya Satellite City Bikin segala macem Kok uangnya kamu titipin orang lain Jawabannya Home Jawaban dari pihak Home Menurut bursa Kurang memuaskan Jawabannya hanya Ya ini dititip Proyeknya belum bisa dilaksanakan Cuma seperti itu Akhirnya disuspend Oke akhirnya disuspend Terus kemudian Ini ada Suspend lagi Penetapan Suspend lagi Diperpanjang Kira-kira begitu Suspendnya Coba teman-teman baca ya Ini apa Suspendnya ya Tanggal 27 Juli Perlihat penyampaian laporan Terdapat informasi bahwa Laporan keuangan Auditan perseoran Untuk tahun 2019 Mendapatkan Opini Tidak wajar Nah saya gak perlu Jelaskan ya Teman-teman sudah Tahu sendiri Perusahaan yang Laporan keuangannya Mendapatkan Opini tidak wajar Itu seperti apa sih Artinya dia mencatatkan Ada sesuatu yang gak Beres di dalam ya Sudah pasti ini Menurut saya Gak beres ini Ya Karena Laporan keuangan Mendapatkan Opini tidak wajar Maka bursa efek Lakukan Apa namanya Penghentian terus Ya Perpanjangan penghentian Jadi dihentikan terus nih Di semua market Gak bisa diapa-apain Udah sekarang Yang punya saham ini Udah Saya gak tahu nasibnya gimana Mungkin nanti Dia listing lah ini ya Oke Ada satu hal yang menarik lagi Ini teman-teman ya Ini ada lagi Ini dari bursa nih ya Ini dari bursa Pengumuman Catatan bursa ya Pada 15 Februari Ada 19 perusahaan Yang tercatat Yang Di Disuspend juga ini nih Suspensi Lihat ini Suspensi-suspensi ya Ya Ada beberapa yang aktif Tapi kebanyak suspensi Posisinya Home nomor 8 Suspensi Ini apa sih Ini perusahaan-perusahaan Yang belum membayar Annual listing fee ALF Tahun 2020 2019 Pasti sudah dibayar Kalau gak dibayar Gak bisa RI dia Nah Pakai akal sehat saja Ini perusahaan Kemarin RI Dapet uang 2 triliun Gede dong 2 triliun Kalau memang RI nya bener Kalau memang uangnya bener Mosok bayar listing fee aja Gak bisa Bayar listing fee kan Uang kecil Small money Kalau perusahaan Tata klonnya baik Bayarlah listing fee kan Ini sama ini Cuma saya gak tau Apakah ini sudah sempat direpo Mungkin belum ini Belum sampai Ini sepertinya ini Mau digoreng ke atas dulu Ke harga 300 Baru direpo-repo nanti 300-400 direpo Setelah reponya laku semua Dianjlokin harga sahamnya Jadi investor yang pegang repo Ya kebagian busuknya Perusahaan aja Gak dapat apa-apa Tapi kan RI 2 triliun 2 triliun gak ada duitnya Duit 2 triliun tuh Udah gak ada disini Sejak setelah RI Udah gak ada di perusahaan ini Duitnya dikeluarin nih Ini Ini Saya dulu waktu Melajari backdoor listing Saya ketemu ini Wah ini canggih juga Ini modelnya Tanpa inbrain aset ini Gak ada aset yang di inbrain Pakai uang justru Uang cash Tapi uang cashnya dikeluarin lagi Ya hebat sekali ya Nah ini ilustrasinya Kayak gini nih Ini ilustrasinya nih ya Ilustrasinya Nih Sebelum RI itu Pemegang sahamnya ini Ini teman-teman perhatikan ya Perhatikan Super aneh nih Pemegang sahamnya ini Liatin ya Gak ada pengendalinya ya Pemegang saham Pemegang saham mayoritasnya tuh masyarakat Dalam prospektus RI nya Dalam prospektus RI nya Tidak ada pembeli siaga Padahal itu mau RI sebanyak 2 triliun Tidak ada pembeli siaga Ini pemegang saham si Ling ini juga katanya gak mau tebus Tapi hebatnya RI ini berhasil Ada orang yang nebus Ngasih uang 2 triliun Orangnya siapa saya gak tau Ilustrasinya kayak gini nih Tuh Ini Mr. Egg ya Tebus saham 2 triliun Kirim duitnya kesini Lalu dia terima saham 2 triliun Ya Fair dong Dia kirim Kirim uang 2 triliun Dia terima saham 2 triliun Saham 2 triliun ini Mayoritas banget Sama Mr. Egg diapain Sudah jelas nih digoreng nih Tuh Dinaikin ke atas Nanti di atas direpo Nanti Mr. Egg ini pasti ngerepoin saham itu 2T ini dinaikin dulu supaya dinaikin 2 kali atau 3 kali Supaya jadi 6T baru direpo-repoin Mau pakai kupon bunga berapa juga tetap untung Uniknya setelah dia terima dana 2 triliun hotel Mandarin Home ini Duitnya disetor keluar lagi nih Ada PTT sarana inti semesta Jadi ini gak ada apa-apanya disini Tetap kopong kosong Setelah R.I. dia gak dapet apa-apa Memang punya aset ini Uang ini memang punya dia Ya namanya aset Mungkin saya tau Masuk aset lancar apa tidak lancar ya Menjadi entah penyertaan Tapi uang bukan Entah apa Tapi kan fisik uangnya gak ada Itu kan buku aja itu Inilah yang mendapatkan opini tidak wajar Inilah yang membuat bursa efek Mensuspen saham ini Jadi kalau menurut saya teman-teman yang pegah home Tanya kapan home dibuka Selama duit 2T ini masih tetap gak jelas Gak masuk kesini Atau gak ada relaksesinya Ya ini pasti di Di apa namanya Akan disuspen terus Otak intelijen saya Ya otak intelijen saya Kok saya berpikiran Mr. X sama T. Sarah ini Ada hubungan ya Gitu loh Store dana kesini Jangan-jangan ini perusahaannya dia juga gitu loh Ya masuk kantong-kantong dia juga Duitnya diputer doang Dia dapet saham Sahamnya bisa digoreng Luar biasa ya Bursa efek kita ya Sampai sebegininya Tapi Beruntung lah Ini kasus meledak duluan Sebelum banyak korban Jadi sudah bisa disuspen Mungkin korbannya ya Teman-teman yang terlalu greedy ya Gak ngerti kasus-kasus begini Tetap aja beli Tetap aja disimpen Gak mau jual Waktu sahamnya sudah mulai turun Ya itu mungkin bisa menjadi pelajaran Nah teman-teman Itu tadi Modus-modusnya Yang sudah saya jelaskan ya Mudah-mudahan bermanfaat Nanti bisa jadi pelajaran Yang negatif-negatif itu Kondisinya kayak gitu Dan itu berbahaya Jadi teman-teman Kalau misal Saudaranya apanya Dikasih Ditawarin Repo Repo saham A Repo saham B Dilihat Dilihat dulu Apa namanya Kronologi sahamnya Kayak apa Pernah ngapain Kalau gak bisa Kalau gak ngerti Tanya saya Pasti saya jelasin detail Nah sekarang yang terakhir Saya mau kasih teman-teman Satu saham Ini juga backdoor Saya gak ngerti Ini jebakan Atau apa ini Peluang teman-teman Nanti silahkan putuskan sendiri Saya kasih data-data Fakta-faktanya saja Oke ya Apa itu Namanya Wilton Kodenya SQMI Ini kodenya SQMI ini ya SQMI ya Mungkin ada yang beli-beli ini ya Ini tambang emas Bener ini tambang emas Yang sekarang ya Nih Kronologi singkatnya Seperti ini SQMI Dulu Sebelum menjadi Wilton ini Namanya Renuka Colindo Kodenya SQMI Renuka Colindo ini Masuk SQMI pun Juga dulu Backdoor juga Karena SQMI ini Dulu Sanek Sanek motor 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 Cina itu Dulu juga nih Dia backdoor listing Terus dia keluar Eh kosong lagi nih Dipake backdoor listing Orang lagi Orang lain Jadi memang Apa namanya Selongsongnya ini Cangkangnya ini Dipake-pake orang aja ini Gitu ya Nah Ini Wilton Ada namanya Wilton Resources Corporate Limited Ini yang tadi saya bilang Ini perusahaan Perusahaan yang Dia mau listing sebenarnya Tapi dia gak mau Dia pake backdoor Sama Dia akuisisi ini Gitu ya Dia akuisisi ini Setelah itu Dia RI Dia RI Ini setelah dia akuisisi Ini di RI kan Ya RI kan yang beli sahamnya Dia juga Wilton beli sahamnya Ini dapet uang Wilton dapet saham Kemudian uangnya Dipake untuk akuisisi Wilton lagi Akuisisi asetnya ini Akhirnya aset ini Masuk kesini Dia dapet saham Uangnya kemana Uangnya kesini Enggak Uangnya kan balik lagi Buat beli Gitu Jadi ceritanya Inbrank doang Dia buat masukin Asetnya Wilton Jadilah Renuka ini Menjadi Wilton sekarang SQM ini Namanya Wilton Ya Wilton ya Nah Wilton ini Sekarang kondisinya nih Teman-teman ya Saya kasih tau ya Wilton ini ya Nih Market capnya Sekarang ya Market capnya 2,8 triliun Pada harga Sorry ini bukan 2,8 triliun Saya salah ketik Ini 1,8 triliun Maksudnya harga penutupan Hari ini 1,8 triliun Kalau SQMI Diperdagangkan Si 1,8 triliun Market capnya itu 1,8 triliun Jadi nilai Marketnya itu 1,8 triliun Sorry 2,8 triliun Total asetnya Berapa Asetnya cuman 385 miliar Asetnya cuman Segini Hutangnya 500 Defisiensi Modal 150 miliar Jadi perusahaan ini Ceritanya teman-teman Asetnya cuman 385 miliar Jadi asetnya Wilton Yang tadi Dimasukkan Kesini itu Yang di backdoor itu Cuman 385 miliar Plus Punya hutang Sekian besar Modalnya Defisiensi Nah Backdoornya Backdoornya Berarti saham Yang dikasih ke dia Senilai Berapa teman-teman Senilai 3,766 miliar Ini maksudnya Triliun ya 3,766 miliar Atau 3,766 triliun Jadi ini kira-kira Proses Backdoornya Listing Wilton Ini Aset yang Harganya cuman 385 miliar Dituker saham Seharga 3,76 triliun Saya gak ngerti Kenapa Ini lolos Waktu itu Apakah memang Asetnya Wilton Yang hanya 385 miliar Itu layak Dituker saham Seharga 3 sekian triliun Pertanyaannya Memang Kan memang Ada yang Mau nebus sahamnya Nah iya Kan dibalikin juga Uangnya kesini Artinya sekarang Wiltonnya enak Dia sudah duduk Di bursa efek Perusahaannya sudah Listing di bursa efek Asetnya Hanya 385 miliar Tapi dia bisa Pegang saham Sebesar 3,7 triliun Atau dihargai Sembilan kali Nilai bukunya Luar biasa ya Jadi Gampangannya teman-teman Dia buangin barang Tiap hari Di market aja Gak usah lah Harga Harga RI Dulu RI nya nih Di 250 Kan sekarang Di 184 kan Sahamnya ya Gak usah lah Di 250 Dia jual saham Di harga 150 Masih untung Banyak nih Wilton Nah iya Orang asetnya 385 Dia pegang saham Sejumlah 3,7 triliun Jadi dia tiap hari aja Jualan saham Jualan saham Jualan saham Untung itu Kalau ada yang beli Sahamnya Dinaikin dikit Dimentain Dijual-jualin Untung Merem juga untung Orang aset cuma tinggi segini Dia pegang saham 3,7 triliun Ya Dihargai segini besar Lu di bursa efek Saya gak tau Kenapa ini terjadi ya Sekarang kita cek lagi Wilton ini Ada plus minusnya Ya ada plus minusnya Nah ini teman-teman Teman-teman nilai sendiri ya Plus minusnya Plusnya auditornya EY Ya EY ini kan Auditor The big four ya Jadi Empat auditor Paling besar di Indonesia Dan Reputasinya Paling tinggi lah Itu yang membuat Wilton menurut saya Plus Ataukah mungkin Wilton ini Emasnya Apa namanya Kan Emas itu kan Dari 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 Pasir Baru nanti Dimurnikan Bahasa gampangnya Kan Begitu kan Biasanya kan Emas itu kan Hanya 0, sekian persen Atau mungkin Dia ngeruk pasir itu Isinya emas semua Jadinya asetnya nih Dihargai mahal Saya juga gak tahu Apakah nih yang dikerok Begitu ya Sekali ngerok itu Isinya emas semua Saya juga gak tahu Ataukah gunungnya itu Isinya emas semua Gak usah perlu diproses Tahu-tahu Dicongkel aja Pakai linggis Udah ada emasnya Saya juga gak tahu Kenapa bisa dihargai mahal sekali Tapi yang pasti Auditornya itu EY Ini nilai plusnya Terus produknya itu Dor Emas dor itu Emas yang nilai Kandungan Apa namanya Kemurnianya tinggi Lalu pengendalinya itu Apa namanya Masih mayoritas Pemegang saham Nih lihat teman-teman ya Wilton itu masih 92% Saya lihat Dan masyarakat masih Segini-segini aja Artinya apa? Artinya Ini saham itu Belum di repo-repo ini Belum dijual-jual juga Artinya Dari semenjak RI Sampai sekarang Walaupun dia Bisa mendapatkan Saham yang nilainya Jauh di atas nilai buku dia Tapi toh Dia juga tidak Dijual-jualin gitu loh Jadi buat saya nih Apa namanya Belum ada indikasi Untuk nanti Menjebak investor Belum ada Nah itu dia Itu nilai plusnya ya Nilai plusnya Minusnya apa? Minusnya nih Perusahaan Belum pernah produksi Dari zaman dulu Belum produksi Terus Progresnya gak jelas Progresnya gak jelas Selalu Pabrik sedang dibangun Tahap akhir Dari tahun lalu Sampai hari ini Itu Laporan ke bursa itu Bahkan diketik ulang pun Enggak Kayaknya cuman copy paste aja itu Pabrik berkapasitas 500 ton per hari Sedang dalam proses Tahap akhir gitu-gitu doang Jadi prosesnya gak jelas Buat saya Lalu tidak pernah ada Eksplorasi Ini kan perusahaan Tambang ya teman-teman Teman-teman liatin Masuk ke websitenya Bursa Efek ya Masuk ke websitenya Bursa Efek Sementara nih Saya bukain Ini ya Ini Bursa Efek ini ya Ini masuk ke pengumuman Teman-teman ketik aja Apa aja ya SQMI lah Antam Pokoknya Perusahaan yang inilah Perusahaan yang tambang lah ya Misalnya saya coba Antam Ya Antam Nanti teman-teman akan selalu Muncul laporan Bulanan aktivitas eksplorasi Ini pasti ada Ya Lihat ini ya Area yang dilakukan terlampir Biaya terlampir Terlampir semua ada Saya lakukan eksplorasi Di mana-mana Setiap perusahaan tambang itu ada Karena namanya perusahaan tambang yang Jalan itu pasti dia selalu akan Lakukan eksplorasi Semuanya mau MDKA Mau perusahaan batu barai Mau unitnya traktor Kemosial Pasti ada semuanya Tapi Wilton ini gak pernah ada Sejak RI gak pernah ada Dia Eksplorasi terakhir 2018 RI kan 2019 Jadi 2018 itu Pernah lakukan eksplorasi Tapi itu kan sebelum dia listing Jadi keterbukaannya pun gak ada Terus keterbukaannya terbatas banget Gak pernah ada informasi yang valid Gitu loh Jadi Ini negatifnya Ini plusnya Plus tadi ada model begini ya Teman-teman silahkan Silahkan Ini kan sendiri ya Ini jebakan Atau ini peluang Kalau peluang Maksud saya Kalau peluang Apakah ini akan bisa naik lagi Karena ini emas ya Karena Apa namanya Kedepan kan Harga emas kan tinggi sekali Dan ini adalah Salah satu emiten Yang memang kemarin Tidak ikut kenaikan Karena ya mungkin Mungkin masalah ini ya Karena dia belum berproduksi Ini Ini tambang emas Yang mungkin banyak orang Yang belum tahu Nah ini auditornya Nah ini penjualannya ya Penjualan emas door Nah Dia kan belum berproduksi Maksud saya Pabriknya belum Tapi dia pernah jualan Emas door Mungkin Mungkin Sekarang dia sudah Keruk ini doornya Ini sudah ada Di tempatnya dia Supaya perusahaan ini Tetap ada penjualan Karena perusahaan di bursa efek Gak ada penjualan Nanti pasti kena tegor Dari pihak bursa Mungkin manajemennya Daripada kena tegor Udah lah Emas door ini dijual aja lah Emas door ini bukan emas teman-teman Ini Ini kira-kira masih Pasirnya gitu lah ya Pasirnya yang nanti Harus dimurnikan lagi Itu sudah dijual sama dia Sampai dengan Ini 31 Desember Ya saya ambil Laporan keuangan tahun kemarin Yang sudah diaudit Supaya Pasti Karena sudah diaudit Oleh EY ini Dia sudah lakukan penjualan 4 miliar rupiah Selama setahun Ya kecil sekali memang ya Nah ini Ini kan tadi sudah ya Sudah saya sampaikan ya Jadi Wilton ini Kondisinya begini Jadi dia itu Sekarang dijual 9 kali Dari nilai Bukunya Dari nilai asetnya Nah ini ya Nah ini ya Lihat Ini Juli 2020 Laporan bulanan aktivitas eksplorasi Gak ada Gak ada Total biaya Gak ada Jadi dia gak pernah lakukan eksplorasi Oke Ini laporan eksplorasi Bulan Mei Ya ini kan bulan Juli Ya ini bulan Mei Coba kita lihat bulan Mei ya Sama nih ya Kegiatan eksplorasi Wilton 6 prospek Yang telah selain dilaporkan Dan telah dilaporkan September 2018 Jadi maksudnya Mereka ini sudah eksplorasi Ini di lokasi-lokasi ini Tapi September 2018 Sebelum dia masuk ke IHSG Eksplorasi ini Tidak ada kegiatan eksplorasi Dilakukan di bulan Mei Jadi sejak dia masuk IHSG Gak pernah ada eksplorasi Laporannya dia selalu begini aja nih Kegiatan difokuskan di produksi Yang mana pembangunan pabrik pengolahan emas 500 tahun per hari Telah sampai tahap akhir Ini dari tahun lalu Dari awal tahun lalu Dari Januari 2019 Laporannya ya begini aja nih Persis kata-katanya begini Teman-teman baca ya di IHSG Lihat yang tadi saya kasih tau Pengumuman tuh Ketik SQMI ya Nanti lihat yang bulan-bulan sebelumnya Tulisannya ya begini aja nih Dari Januari 2019 Pembangunan pabrik pengolahan emas Per hari ini telah sampai tahap akhir Dari dulu bilangnya tahap akhir Sampai hari ini juga masih tahap akhir Nah itulah yang membuat saya Ragu ya Ini peluang atau jebakan Silahkan teman-teman Analisa sendiri Paling tidak ini saya kasih bahan Untuk analisa Beginilah Backdoor itu Dijalankan di Bursa Efek kita Oke ya Pesan saya Sekali lagi untuk Ya di Bursa Efek Mudah-mudahan Tingkatkan pengawasannya Untuk Membuat Lebih nyaman Investor-investor kita Sehingga Kalian juga gak sia-sia Ayo nabung saham Ayo Ayo sama-sama Investasi lah Apalah Kalau hal-hal yang negatif Di Bursa ini masih banyak Ya susah nantinya ya Sekali lagi Di Bursa memang ada risiko Tapi risikonya Bukan risiko kejahatan Risikonya itu Kalau harga saham turun aja Kalau kejahatan itu Bukan risiko Tapi ya itu Kelalaian pengawasnya Oke Sekian dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Salam sukses selalu Buat Anda semua